Ya, halo buat semua yang mendengarkan, kembali bersama saya, Heri, di Ngeteh Gehu. Ngeteh Gehu, ngobrol teknologi, game, dan hobi. Kali ini... Ya, maaf, maaf. Ya, ini saya kembali lagi bersama Dandanda di Ngobrol Santai Sore. Saya juga, Dandanda. Kali ini kita mau ngobrol tentang hobi, sebenarnya hobi Dandanda ya. Kalau gue sendiri sebenarnya lumayan senang sih, cuman gak terlalu ngerti sebenarnya. Makanya pengen kita ngobrol lebih jauh tentang hal ini. Kita hari ini bakal ngobrol tentang Mahyong. Tepatnya Rici Mahyong. Rici Mahyong. Iya, jadi mungkin kalau orang awam ya, taunya Mahyong itu yang nyocok-nyocokin gambar ya. Ada banyak itu, ada crime Mahyong bersama Poirot. Terus apalagilah, pokoknya Mahyong-Mahyong aneh. Itu Solitaire Mahyong ya? Iya, Solitaire Mahyong yang namanya ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi disini sekarang saya mencoba sedikit ya, sharing lah apa itu Rici Mahyong. Mungkin kalau yang suka sama anime atau komik ya, mungkin ada yang pernah nonton Saki atau Akagi. Itu dua komik yang ada animenya juga, ada live action-nya juga, yang jadi pengenal lah Mahyong ke orang umum gitu. Karena dulu Rici Mahyong itu ya cuma dimainkan sama, boleh saya sebut ya Yakuza, dan para profesional gitu. Jadi orang awam itu belum ada yang main gitu, jarang. Cuma sejak ada. Profesionalnya sendiri maksudnya profesional atlet atau emang? Iya, jadi kayak ini loh, kalau di Jepang itu kan kalian mungkin tau ada Liga Catur Jepang, Liga Shogi, ada Liga Igo, Liga Jepang. Ini Liga Rici Mahyong. Nah, ada Liga Rici Mahyong gitu. Dia membentukkan Liga Rici Mahyong karena waktu itu kan Mahyong zaman setelah perang ya, dipakai buat judi dan pemerintahan Jepang pada saat itu. Ini saya kurang tau pastinya, cuma garis besarnya aja lah ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Jadi setelah, pokoknya si Liga Profesional itu dibuat untuk menghapus perjudian Mahyong gitu loh maksudnya. Jadi supaya, yaudah Mahyongnya jangan dijadikan judi, mari kita tunjukkan bahwa kegiatan Rici Mahyong itu bisa sehat lah, bisa menjadi suatu olahraga gitu. Dan Liganya sendiri nggak cuma satu gitu loh, banyak. Kayak ada, ada Saiko Isen, ada JPML, ada RUU, bukan rencangan undang-undang ya, ada RUU apa RUM gitu, RUM, banyak. Nah, tapi ya tadi kan masih eksklusif gitu loh, kayak apa sih Mahyong orang Jepang juga gitu loh, apa sih Mahyong mainan bapak-bapak gitu loh ya kan. Bapak-bapak berkaos dalem dan kadang pamer perut sambil minum bir dan ngerokok. Iya bener-bener, sambil minum bir, terus nanti peruangan penuh rasa perokok, jadi gitulah, hobinya hobi tua gitu. Tapi ya tadi sejak ada anime Saki dan Akagi itu, langsung populer. Jadi langsung populer sejak itu. Dan Saki juga sebenernya agak aneh gitu, jadi kan sebenernya gini, komik Mahyong itu jaman dulu cuma boleh rilis di majalah Mahyong. Jadi ada namanya Mahyong Kaidan Monthly salah satunya. Karena ngomongin tentang perjudian. Iya betul, jadi harus dipegang sama si orang-orang Mahyong itu, entah Yakuza atau entah si profesional itulah, pokoknya di backing-an si publisernya itu ada orang Mahyong gitu, publisir majalah Mahyong gitu ya. Saki itu beda sendiri, dia tiba-tiba rilisnya di majalah komik-komik Yuri ya, komik-komik persahabatan antara wanita dan wanita. Yuri. Jadi orang-orang kayak, ah kenapa ini, kenapa ini ngebahas Mahyong, kok bisa rilis gak gitu, kaget gitu. Tapi ternyata, ternyata itu yang bikin populer Mahyong gitu loh. Jadi ya sekarang, apalagi sejak masuk era digital ya, banyak klien Mahyong online gitu. Orang bule juga gampang main sekarang kayak Mahyong Soul, itu orang bule bisa main. Maksudnya orang non-Jepang ya, orang non-Jepang bisa main Mahyong Soul, ada Clubhouse ya, Mahyongnya Clubhouse juga bahasa Inggris. Terus dua hari yang lalu itu baru keluar Sega Mahyong, jadi Sega Mahyong itu ada dulu Jepang doang, sekarang ada versi Inggrisnya gitu. Terus ada, kalau Sega Mahyong lucu, dia ada komentarnya gitu loh. Jadi misalnya, oh apakah kamu mendapatkan ini, hmm tangannya terlihat mahal ya, gitu-gitu loh. Iya ada komentatornya, yang Jepang juga kayak gitu. Jadi yang versi Inggris ya komentatornya bahasa Inggris. Lucu ya? Cuma aja saya bilang, iya lucu-lucu banget itu. Cuman untuk saat ini kayaknya kalau secara online paling nyaman, paling enak tuh main kalau nggak di, apa, Mahyong Soul itu ya? Mahyong Soul di Android. Mahyong Soul, iya ada Mahyong Soul, itu bisa di PC, bisa di Android. Tadi ada Sega Mahyong, Sega MJ itu cuma di Android kalau nggak salah yang... Saya sendiri sebenarnya main di Switch ya, di... Clubhouse ya, Clubhouse. Saya lupa nama lengkapnya apa itu, Clubhouse Worldwide Classic. Ya itu Clubhouse game, itu buat beginner emang enak banget sih. Enak soalnya, dari tadi kita ngomongin Mahyong, cuma kayaknya pendengar belum ada yang tahu nih sebenarnya Mahyong itu game kayak apa ya. Eh sebentar, sebentar, sebentar. Kalau Ritchie Mahyong, sebelum-sebelum kita mendalami nih, sebelum kita mendalami, gue pengen tahu dulu sebenarnya. Bedanya Ritchie Mahyong sama Mahyong yang biasa orang main kayak orang-orang di Hong Kong, itu bedanya apa ya? Bedanya banyak ya, kayak misalnya... Penghitungan poinnya beda, terus jumlah kartu atau tile-nya itu beda. Tapi yang bikin beda paling mencolok ada Ritchie itu sendiri gitu loh. Jadi Ritchie itu, kalau kayak main poker, kalian ngasih tahu Ritchie itu kalian ngasih tahu ke lawan-lawan yang lain tuh. Wey, gue satu lagi menang nih gitu loh. Jadi kalian pamer kayak... Ya kayak paling gampang tuh kayak kalau kita main Uno, terus kita ngomong Uno gitu kan. Ah iya kayak gitu, bener-bener. Jadi kayak Uno. Kalau itu Ritchie, nah itu kalau di Mahyong lain nggak ada. Hong Kong, Amerika, Singapura, Cina, ya gitu-gitu nggak ada semua. Cuma Ritchie yang punya itu. Terus dari tile-nya sendiri emang beda ya? Perbedaan paling mendasarnya. Apanya? Tile-nya juga emang jumlahnya beda ya? Ritchie Mahyong itu nggak pake tile musim sama tile bunga kalau nggak salah. Di Cina tuh ada lagi tile musim sama tile bunga kalau nggak salah. Nah itu mereka nggak pake. Kombinasinya juga beda ya? Kombinasinya kurang lebih sama tapi... Ingat saya Ritchie itu lebih dikit. Karena sebenarnya gini, ada Ritchie juga sedikit berevolusi gitu loh. Ada yang kombinasinya itu diambil dari Mahyong Amerika. Kayak Seven Pair kalau tahu Seven Pair atau Chito Itzu. Itu dari Amerika awalnya. Bukan asli Ritchie Mahyong, bukan Mahyong Cina tapi Mahyong Amerika. Tapi diadaptasi sama Ritchie gitu loh. Jadi sebenarnya kombinasinya nggak beda jauh lah. Cuma memang kayaknya sih lebih dikit ya. Soalnya seingat saya di Mahyong Cina kombinasinya banyak yang aneh-aneh gitu loh. Dan house rule-nya kan banyak banget. Biar nggak pada bingung kita coba ngobrolin dulu deh ya. Cara kurang lebih garis besarnya tuh gimana gitu ya. Tadi kita ngomongin tangan begini, tangan begitu. Kalau yang buta banget kayaknya bingung juga ya. Iya susah juga ini. Mau dari mana ya enaknya ya? Startnya deh kan kita mulai tuh berarti empat orang. Terus masing-masing kan duduk itu ada mata angin ya. Satu duduk di utara, satu duduk selatan, satu duduk timur, dan satu duduk di barat. Iya jadi kalau coba kalian bayangkan saja yang mendengar ini ya di kepala kalian kayak apa. Jadi ada meja. Jadi ada meja nih nanti empat orang duduk di masing-masing sisi yang berbeda gitu. Di sisi itu disebutnya istilahnya mata angin. Ada utara, timur, selatan, barat gitu. Terus Masing-masing pemain dapet 13 kartu atau 13 tangan. 13 style. 13 style, bukan 13 tangan nih. 13 tahu. Iya 13 tahu, 13. Pokoknya 13 biji kartu yang masing-masing ada gambarnya sama angkanya gitu loh. Tergantung gambarnya kayak apa. Nah kalau mau menang intinya. Tidak, total si kartunya itu ada. Berapa kartu? Oh kartunya itu ada. Kalau di kartu Remy kan ada empat ya. Ada sekop, hati itu ya. Kalau di Mahyong itu ada tiga. Bambu, karakter, dan bulat. Terus selain itu juga ada yang kayak jokernya tapi bukan joker ya. Maksudnya ini nggak ada angka gitu. Kalau yang tadi bulat, bambu, sama karakter itu masing-masing punya angka dari 1 sampai 9. Kemudian ada tile angin. Angin itu dari barat, timur, selatan, utara, tak kunjung, aku berjumpa. Masing-masing 4. Iya, masing-masing 4. Itu semua masing-masing 4 ya? Oh iya betul, semua masing-masing 4. Terus terakhir setelah angin ada yang namanya naga. Ada naga merah, ada naga hijau, ada naga putih. Jadi kalau dihitung jumlahnya ya. Tiga macam naga, empat macam mata angin, sama. Tiga macam angka, 1 sampai 9, dikali 4 semua berarti ya? Iya betul sekali, semua dikali 4. Itung aja sendirilah ya. Nah itu, jadi kan kartunya udah macam-macam tuh. Terus kayak orang kalau nggak tahu Mahyong pasti kan nggak tahu apa itu bambu, apa itu karakter. Apalagi karakternya pakai bahasa Jepang kan, huruf Jepang atau huruf Cina gitu. Jadi susah juga kan? Nah terus abis itu kalau mau menang, nanti pokoknya player bakal ngambil deck, ngambil dari decknya atau tumpukan tile-nya itu masing-masing sekali-sekali gitu. Jadi giliran berlawanan arah jarum jam. Jadi yang dari timur ngambil, terus abis itu dari yang buang satu, ambil buang satu. Terus abis itu yang dari selatan buang satu, abis itu yang barat buang satu gitu. Jadi ambil satu, buang satu, ambil satu, buang satu. Jadi anggap aja kalian poker tapi kalian dikasih kesempatan buat narik kartu terus gitu, sekali-sekali. Kan kalau poker nggak boleh sebenarnya kan? Iya, iya, iya. Itu beda-beda kan? Tapi saya cuma nyocokin sama poker itu karena kombinasinya gitu. Jadi kalian narik terus, buang terus, tarik terus, buang terus itu sampai dapet kombinasi yang cantik lah ya istilahnya. Iya, kombinasi yang cantik gitu. Mirip-mirip poker juga kan? Poker kan kita cari Royal Flush atau Double Pair atau Full House yang gitu-gitu. Full House. Jadi mirip disitunya ya sama poker? Miripnya disitu sama poker, kombinasi. Cuma tadi karena si tile-nya banyak, tile yang di tangan itu juga banyak, terus kombinasinya juga banyak. Ya itu jadi skill floor-nya sangat tinggi lah Mahyong itu buat masuk kayak apaan. Nah justru, buat saya juga yang emang, oke basic-nya sih gue ngerti ya, kita cuma kayak main poker dan tiap tahun itu ngantian ngambil satu, ngambil satu. Cuma tangannya tuh banyak banget gitu yang harus dihapalin kan ada ya, ada, ya itu saya gak apa sih nama-namanya, cuman kan banyak banget lah. Itu rumit banget sih buat saya. Banyak-banyak emang, dan makanya dan itu jadi buktinya ya kalau kalian main Mahyong Sol aja, kemarin itu gini, ini saya buka gak apa-apa lah, kalian biar tau ya. Mahyong Sol itu kan servernya ada tiga ya, Global, Cina, dan Jepang. Nah waktu itu tuh sempat server Cina maintenance. Nah di Mahyong Sol itu kalau kalian masih rank rendah, rank playernya masih rendah gitu, jadi push kan, jadi bisa push rank kalau di Mahyong Sol kayak main mobile. Nah kalau masih rendah ranknya, room kalian itu cuma ketemu sama orang Cina, gak ketemu orang Jepang. Karena mungkin orang Jepang lebih banyak kali, atau gak tau saya ya, kenapa. Tapi kalau kalian udah room-room atas, ketemu sama orang Jepang, jadi tiga-tiga server itu ketemu semua. Nah waktu server Cina maintenance, jadikan player yang di room itu cuma kelihatan dari server global kan? Iya. Terus tau gak berapa player jumlahnya? Berapa? 20. Saja. Saja. Pas lagi ada server Cina, 2000. Ya kelihatan gitu loh, maksudnya memang Mahyong itu mayoritas sih. Ya orang Asia sih. Orang Asia. Dan Eropa sih sebenernya, Ritchie Mahyong itu cukup populer di Eropa. Agak rada, kayak kalau misalnya kita nongkrong-nongkrong di negara-negara misalnya apa, Finlandia atau Norwegia. Itu mungkin kalian bisa nemu di kota besarnya satu atau dua, cafe atau tempat yang menyediakan meja dan permainan Ritchie Mahyong gitu. Jadi global, yang saya bilang global juga paling dari 20 itu 18-nya Eropa gitu. Atau mungkin 10 Eropa, 10 Asia Tenggara. Ya kayak gitu. Ya jadi memang ya sulit lah buat orang non-Asia karena tidak ada familiarnya sama sekali gitu loh sama permainan Mahyong. Untuk masuknya gate-nya cukup berat lah ya. Nah ya itu gate dari tadi saya nyari kata yang bagus. Lanjut deh kalau gitu. Prosesnya kan sebenernya cuma tiap tahun itu ngambil satu, buang satu, ngambil satu, buang satu. Cuman yang gue tau itu memang ada dua, tiga macam ya. Eh tiga ya. Pong, Ritchie, sama Kan ya. Ini juga ada di Mahyong Cina juga sebenernya. Ada Cipon sama Kan. Jadi kalau kalian nggak mau ngambil dari deck-nya atau dari tumpukan tile-nya itu. Terus ngeliat ada pemain lain yang membuang. Pas lagi buang tile itu, kalian butuh tile itu gitu. Butuh tile yang dibuang. Kalian bisa ambil dengan manggil. Boleh ngambil. Iya boleh ngambil. Terserah, nggak dipaksa gitu. Terserah boleh ngambil atau nggak. Jadi kalian bisa tinggal teriak, C, kalau mau bikin deret misalnya dua, tiga, empat. C, itu untuk deret, untuk menurutan. Kalau Pond itu buat bikin yang tiga biji yang sama. Misalnya angin timur semua. Angin timur semua. Atau triple empat, triple tujuh gitu ya. Iya, betul. Kalau Kan bikin empat yang sama. Jadi di tangan lo udah ada tiga. Udah ada tiga, tinggal satu lagi. Lo ngekan. Iya, tinggal ngekan. Ada yang buang kartu keempat, lalu ngekan gitu. Iya, betul. Nah, cuman itu aturannya kalau C itu cuma bisa orang sebelum lo berarti ya. Iya, jadi sebelah kiri. Karena kan gilirannya itu kan berlawanan ala-ala jarum jam ya. Iya, jadi C itu cuma bisa dari sebelah kiri. Jadi kanan, atas, kiri, bawah kan berarti ya urutannya itu. Tapi... Itu berarti kalau C itu cuma bisa dari orang sebelah kiri lo. Cuman kalau Pong sama Kang itu udah bisa... Bisa dari siapa aja? Dari semua. Iya. Nah, jadi tadi tile-nya kan udah banyak ya. Ada sembilan kali tiga, terus tambah angin ada empat. Naga ada tiga. Kalian kalau cuma berharap dari tarikan tangan kan, rasanya mustahil ya. Terat banget. Iya, gitu loh. Jadi ada saatnya dimana kita, aduh, kayaknya tarikan saya jelek banget nih. Eh, ada pemain lain yang buang. Pon! Kayak gitu. Bentar. Kayaknya perlu kita jelasin juga sih sebenarnya itu. Sebenarnya basic-nya itu kan di tangan itu kan tiga belas kartu ya. Iya. Tiga belas kartu itu berarti kan basic-nya itu sebenarnya kalau di poker mungkin nggak ada temen ya. Kalau di sini mungkin istilahnya temen kali ya. Jadi per tiga lah ya istilahnya. Tiga, 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 dua. Jadi gini, kan tiga belas kartu. Pas momen kalian narik kan jadi empat belas kartu. Empat belas tile. Iya. Nah, pas empat belas tile itu kalau tangan kalian sudah jadi, itu menang. Terus nanti dapat poin berdasarkan kombinasi yang kalian punya dari tile-tile itu. Nah, gimana cara kita bilang kalau tangan kita sudah jadi, ya kan, nah itu dilihat dari sebenarnya teori yang paling gampang yang kalau kata saya suka nggak diajarin sama pemain Mahyong Barat itu lima blok. Jadi empat belas bagi lima berapa? Tiga koma kan? Eh, dua koma kan? Jadi empat belas kartu tile itu bisa dibagi jadi empat blok yang isinya tiga tile dan satu blok yang isinya dua tile yang merupakan pair. Pair itu berarti dua yang sama. Kebanyak nggak? Jadi kan tiga kali empat, dua belas, tambah dua kan? Empat belas gitu. Tambah dua, empat belas. Nah, satu blok itu harus deret, misalnya dua tiga empat. Atau... Dengan bunga yang sama lah misalnya. Iya. Dua tiga empat bunga yang sama. Dua tiga empat yang suitnya atau bunganya sama. Misalnya sama-sama dua tiga empat bambu atau dua tiga empat bulat gitu. Ya kan? Nah, selain deret juga triplet. Yang sama, tiga tile yang sama. Misalnya sama tiga biji angin, tiga biji empat bambu gitu. Makanya tadi saya bilang ada cipon-cipon itu bisa ngambil tiga deret atau tiga yang sama itu ya sebenarnya untuk membentuk blok-blok tadi gitu. Ya, gue nyari orang yang bisa ngerti lumayan Mahyong Ritchie itu agak susah sih. Ya, saya lumayan lah belajar main Mahyong berapa lama berarti ya? Dulu tuh 2000... Saya kuliah tahun pertama. 2012. Oh, udah cukup lama ya? Udah lama, berarti lapan tahun ya. Tapi saya baru bisa mengaku kalau saya sudah paham itu mungkin dua tahun yang lalu soalnya kayak saya dulu so-soan aja mainnya cuma main offline, main game-game Mahyong yang gak lawan orang gitu, lawan AI. Terus abis itu baca buku juga. Saya ada baca buku Mahyong gitu. Dulu tuh cuma baca sekilas, belum terlalu paham ya. Baru-pahamnya baru-baru ini lah mungkin tahun lalu, dua tahun lalu. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya basicnya sih gitu ya. Kita cuma ngumpulin tangan, terus ambil satu, buang satu, ambil satu, buang satu. Dan kalau emang ada yang kita mau kumpulin, ada yang dibuang, kita bisa merebut lah isinya ya. Merebut dari lawan. Orang dari lawan, kartu buangan lawan. Terus itu deh. Berarti kalau gitu kita masuk deh. Kalau gitu kombinasi-kombinasi tangan deh. Yang menurut gue paling komit kan itu ya, kombinasi-kombinasi tangan. Wah, mau masuk deh kalau bedas tangan. Harus didalami ini. Ya udah, bagus banget. Emang, emang, sebenarnya kita podcast basic banget lah ya. Cuman menyentuh permukaan air aja sih ya sebenarnya. Sambil cipuk-cipuk main dikit-dikit. Cuman biar-biar enak lah ya. Biar tahu lah kombinasi. Kombinasi paling gampang, paling gampang. Ya, sebenarnya saya juga. Tadi sebenarnya gini. Jadi kayak orang kan pada kaget tadi saya bilang. Karena kombinasi di permainan Mahyong itu banyak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kalian hafal itu gak usah banyak. Paling cuma empat awal-awal itu. Jadi yang pertama. Nah, yang paling pertama itu tentu saja Ricci. Nah, Ricci itu asal kalian tangannya udah jadi. Tanpa manggil ya. Jadi tanpa Ci, tanpa Pon, tanpa Kan. Oke. Kalian bisa namanya-namanya Ricci. Jadi semua tertutup berarti ya. Semuanya tertutup di tangan. Maksudnya, oh ya. Oh ya, kita gak kasih tau ya. Kalau Cipon itu nanti kalian harus nunjukin yang dipanggil itu apa. Bener-bener. Jadi kalau kita Ricci, kita harus ngebuktiin. Lu buang dua. Gue mau Ricci. Kenapa gue Ricci? Karena gue punya tiga dan empat. Nah, gue kasih lihat tiga dan empatnya. Dibuka kan gitu ya. Iya, iya. Kalau ngeci, iya. Kalau ngeci kayak gitu. Jadi tiga, empatnya harus ditunjukin. Pokoknya tiap kalian Cipon, nama Kan itu pasti blok yang jadinya harus ditunjukin ke semua gitu. Jadi sudah terbuka tangannya. Buang satu, terus buang satu. Karena kan kita nambah tile di tangan ya. Makanya harus buang satu lagi. Nah, makanya karena itu kita sebutnya tangannya sudah terbuka. Dan karena tangannya sudah terbuka. Jadi tidak bisa Ricci. Ricci tuh tangannya harus tertutup. Nah, itu paling pertama itu. Sebenarnya saya selalu menyalankan itu biar kalian buat pemula. Pertama-tama kalian jangan Cipon, jangan Kan lah. Incer Ricci aja dulu. Terserah mau tangannya kombinasi lain yang gak dapet. Cuma dapet Ricci aja gitu. Karena kalau cuma Ricci doang emang murah. Kenapa saya ngajarin Ricci dulu biar kalian terbiasa ngebentuk tangannya gitu loh. Biar kalian kebayang kayak, oh tangan saya akhirnya kayak gini nanti gitu loh. Nah, basicnya Ricci tuh gimana bentuknya? Basic Ricci bentuk apapun. Isinya tuh apa aja? Terserah. Apapun. Asal jadi tangan yang saya bilang tadi. Sudah jadi lima blok. Pokoknya satu pair dan empat blok kali tiga macam boleh urutan atau boleh sama. Iya, betul. Nah, asal udah kayak gitu udah. Bisa Ricci kalian. Makanya saya bilang, jadi kalian main nyantai aja lah. Gak usah peduli sama yang lain kalau ada yang ngeci, ada yang ngepon gitu. Karena pada kenyataannya orang-orang kalau main digital ya, main Mahyong-Mahyong online itu semua orang ngajarinnya kombinasi berikutnya yang ingin saya jelaskan. Yaitu Tanyau atau All Simple. Ada istilah di Mahyong ada tile simple dan ada tile terminal. Tile simple itu angka 2 sampai 8. Tile terminal itu angka 1, angka 9, angin sama naga. Oke, jadi karakter yang non-angka sama ujung 1 dan 9 dari 3 bunga. Betul, dari 3 bunga, dari 3 suit itu. Nah, jadi karena orang suka nganyarinnya, kalian incer aja All Simple atau Tanyau. Jadi nanti orang pertama kali main pasti buang angin dulu, buang naga dulu, buang satu dulu, buang sembilan dulu, gitu aja. Terus nanti ada yang keluarin angka 5, misalnya langsung aja mereka nafsu pon. Kalau muncul tombol pon itu ya di interface. Hajar pokoknya. Iya, asal ada tombol pencet aja, pencet, pencet gitu. Ada ci, ci. Ci, pon, pon. Tapi itu emang kombinasi gampang lah, dan memang itu basic banget. Bahkan sampai sekarang juga semua pemain lain pasti kalau mau bikin mahal tangannya, incer salah satunya ngincar tadi, All Simple. Karena mudah diincar dan ya gampang sih bikinnya. Terus kombinasi apa lagi ya? Kombinasi ketiga. Kombinasi ketiga itu bahasa Inggrisnya rada macem-macem, tapi kalau bahasa Jepangnya cuma satu. Yakuhai. Yakuhai. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya angin atau naga, wind atau dragon. Karena Yakuhai itu adalah kalian minimal punya satu blok yang isinya tiga triplet angin atau naga. Udah itu aja. Dan sisanya bebas. Di sisanya bebas. Asal lo jadi ya. Boleh terbuka tutup. Boleh terbuka. Boleh terbuka. Jadi kalian misalnya udah punya dua naga hijau. Terus ada pemain lain nih yang buang naga hijau. Langsung pon. Nah, kalian udah ada nilai. Tapi belum menang ya. Harus dijadikan dulu sisanya baru menang. Oh, sebentar. Kalau ngomongin, sekalian ngomongin mata angin. Kalau, gue tuh sempet-sempet ngobrol juga ya sambil ya waktu itu. Kalau lu duduk di, itu kan ada ya, duduk di kursi selatan. Itu, itu walaupun lu duduk di kursi selatan, tapi kayak angin utara, barat, timur juga tetap berlaku itu. Nah, tadi untuk Yakuhai, kan tadi saya bilang bisa angin, bisa naga ya. Triplet angin atau triplet naga. Tapi, angin yang ngasih nilai itu cuma angin duduk atau angin ronde. BTW yang ngomongin ronde kita juga belum ya. Intinya mah ronde itu bisa. Pokoknya gantian lah ya. Satu orang jadi dealer, terus mata anginnya muter kan tiap ronde. Jadi, satu ronde itu empat kali giliran. Biar orang sekali jadi dealer gitu. Nah, ronde itu ada ronde timur, ada ronde selatan, ada ronde barat, ada ronde utara. Zaman sekarang biasanya mainnya cuma sampai ronde selatan atau ronde timur. Nah, jadi kembali ke... Dua puteran ya? Iya, benar dua puteran. Jadi, kalau sampai ronde selatan 2x4, 8x giliran gitu. Nah, kalau... 8x main. 8x main. Berarti, kembali ke Yakuhai tadi, angin yang ngasih nilai itu angin ronde atau angin duduk. Misalnya, kalian duduknya di selatan. Tapi, ronde-nya ronde timur. Jadi, kalian kalau mau dapet Yakuhai angin yang ngasih nilai gitu, anginnya harus angin selatan atau angin timur gitu. Oh, kayak gue biasa kan main di clubhouse game itu kan cuma is only misalnya gitu kan. Nah, is only game. Berarti, ronde-nya cuma timur doang kan gitu. Nah, 4x main. Berarti, yang ada nilai itu lu duduk di urutan keberapa. Misalnya, lu duduk di utara. Berarti, yang punya nilai itu cuma tile utara dan tile timur. Iya, betul. Terus, kalau lu punya barat atau selatan? Berarti, tetap masih bisa bikin tangan kali ya? Tetap. Cuma, ya, nggak akan ngasih nilai. Nggak akan ngasih kombinasi Yakuhai. Kan saya bilang kombinasi banyak. Cuma, kalau kombinasi lain masih bisa. Oh, itu juga nggak bisa dibikin berarti? Nggak bisa bikin pakai si kartu yang si... Ya, ternyata kan lu duduk di utara. Ronde-nya ronde timur. Berarti, barat sama selatan itu udah useless banget lah. Nggak bisa dilupakan buat apa-apa gitu. Ya, useless kalau mau ngincer Yakuhai. Tapi, kalau buat kombinasi lain, Yakuhai tadi yang ngasih nilai 1. Kalau ada triplet naga atau angin. Sebenarnya, bahasa Inggrisnya nggak susah sih. Sebenarnya, kalau pakai bahasa Inggris, dia cuma nyebut tile-nya aja. Misalnya, kamu punya 3 naga angin. Eh, 3 naga angin. 3 naga hijau. 3 naga hijau. 3 naga hijau. Berarti, green dragon. Kalau punya 3 angin timur yang ngasih nilai, berarti East Twin. Anginnya yang nggak ngasih nilai, sebenarnya bisa kombinasi lain. Ya, maksudnya kayak buat Ricci gitu masih bisa berarti ya? Oh ya, Ricci masih bisa. Tapi harus punya 2 ya. Kan jeleknya angin sama naga itu, dia nggak bisa dibikin deret. Jadi, cuma bisa triple doang. Ya, triple. Triple atau pair ya? Iya, triple atau pair doang. Benar. Ya, tapi kalau lu punya 3, berarti masih bisa bikin Ricci. Masa bisa? Tapi kalau all simple kan, all simple mah cuma angka sih ya? Ya, all simple cuma angka. Cuma 2 sampai 8. Jadi, kalau ada angin sama naga nggak dihitung. Jadi, kalau kalian ya. Kombinasi apa lagi ya yang selain itu ya? Yang keempat, coba. Sebenarnya ada yang keempat. Cuma saya susah ngejelasinnya. Tapi cobalah ya. Yang keempat itu kombinasi yang jadi basic juga. Maksudnya, kalau kalian main Mahyong pasti sering ngincer kombinasi itu. Kombinasi yang nggak ada nama Inggrisnya. Saking rumitnya dijelasin. Serius? Namanya Pinfu. Pinfu. Pinfu itu intinya tangan kalian tertutup. Jadi, nggak boleh ciponkan. Satu. Nah, ada tiga inti ya. Pertama, tangan kalian tertutup. Nggak ciponkan. Dua, deret semua. Jadi, nggak boleh ada triplet. Jadi, cuma empat deret dan satu pair ya. Satu pair, oke. Tuh, itu poin kedua. Poin ketiga, deret terakhir yang bikin kalian menang itu harus menangnya dari kiri dan kanan. Jadi, misalnya gini. Susah kan, bingung kan jelasinnya. Jadi, misalnya. Coba yang terakhir. Iya. Jadi, kalian punya tiga blok yang deret udah jadi semua nih. Misalnya. Iya. Terus satu pair juga udah jadi. Berarti kan satu blok lagi menunggu satu tile yang memberikan kalian kemenangan gitu kan. Satu blok ini kan juga harus deret. Tapi, deretnya nggak boleh sebarang deret. Jadi, harus yang nunggu kiri-kanan. Nunggu kiri-kanan itu maksudnya apa? Misalnya, kalian punya dua, tiga. Kalau mau jadi deret tiga tile, berarti nunggunya angka berapa? Satu atau empat. Nah, itu yang maksud saya nunggu kiri dan kanan. Jadi, nunggu dua tile. Iya, nggak boleh nunggu tengah atau nggak boleh nunggu pinggir. Nunggu tengah contohnya apa? Misalnya, dua, empat. Nunggu? Nunggu tiga. Tiga. Kalau, nunggu pinggir, satu, dua. Nunggu berapa? Tiga. Satu, dua, nunggu tiga. Iya, nggak ada. Nggak bisa sembilan satu dua, nggak bisa ya. Jadi, nah itu. Jadi, kalau nunggu pinggir atau nunggu tengah, nggak bisa dapet pinfu. Susah kan? Tapi itu basic. Basic banget. Nggak, jadi... Jadi, ada yang namanya kalau di Mahyong itu winning tile. Winning tile itu tile yang memberikan. Nah, winning tile-nya itu harus kiri dan kanan. Dua, tiga, nunggu satu atau empat. Jadi, begitu lu ngedraw empat, beres gitu. Beres, dan dapet pinfu. Terserah, satu juga dapet. Oh ya, kalau lu ngedraw satu juga dapet berarti kan? Iya, tapi harus nunggu dua biji kiri dan kanan gitu. Maksud saya, emang agak susah ini dijelasin. Ya, intinya mah deret semua. Tapi nggak sembarang deret semua gitu. Susah saya jelasin, tapi ini basic banget. Karena 100% nggak sih, 90% kalian juga kalau nonton Mahyong Profesional. Main Mahyong itu kalau nggak ngincer Tanyao, ngincer Pinfu, ngincer Yakuhai, ngincer Ricci. Empat itu aja. Tapi itu angkanya beda kan? Maksudnya bebas kan? Maksudnya bebas? Yang penting urutan. Iya, yang penting urutan. Bebas. Misalnya kalian punya 1, 2, 3 bambu. 2, 3, 4 bulat. Terus 5, 6, 7 bambu. Terus terakhirnya 7, 8 bambu misalnya. Bisa? Iya, berarti nunggunya 6 atau 9. Soalnya kalau kita mau ngomongin apa itu Pinfu, saya harus ngomongin yang namanya Wait. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Bahasa Jepang itu... Pokoknya bahasa Jepang itu ada 3. Rian Men, Kan Can, dan Pen Can. Rian Men itu tadi nunggu kiri kanan. Misalnya 2, 3, nunggu 1, 4. Kan Can itu nunggu di tengah. Pen Can itu nunggu di pinggir. Nggak tahu itu saya istilah bahasa Inggrisnya apa. Cuma Rian Men. Cuma 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Eh, 8, 9 nggak. 7, 8 doang. Susah emang saya jelasin. Tapi itu basic, basic banget. Basicnya cuma 4 itu sih ya sebenarnya. Iya. Saya lupa. Ada lupa nggak ya? Nggak, nih. Sebenarnya udah ada 4 itu doang. Sebenarnya cuma 4 itu doang. Jadi kalau kalian baru belajar main mahyong sih ya. Saran saya. Kalian coba fokus ke kombinasi-kombinasi basic tadi. Dan coba incer kombinasi itu aja selama main. Jadi misalnya kalian mau belajar yang namanya pinfu. Yaudah kalian paksa terus tangan kalian biar isinya deret semua gitu. Atau kalian mau belajar yang namanya Tanyao, kalian buang semua angin, buang semua naga gitu. Biar kalian tertanam lah di otak. Apa sih itu Tanyao? Ya gitu sih. Sebenarnya selain itu juga gue tau beberapa yang menarik ya. Kayak tadi kan kata lu 7 pair kan? Iya. 7 pair terus all terminal ya. Iya all terminal tuh. Semua 1 sama 9 sama mata angin dan naga. Oh itu Chanta namanya. Chanta all terminal. All terminal tuh oh Honroto all terminal tuh. Iya 1 9 dari semua, eh dari 3 bunga ya. 1 9 dari 3 bunga plus. Iya 1 9 dari 3 bunga plus angin atau naga. Angin sama naga. Kalau 1 9 semua udah dapet poin gede itu. Ada namanya. Kalau kalian tadi kan saya bilang poin. Karena kan kombinasi itu ngasih poin. Kalau kayak Ricci, Tanyao, Pinfu, Yakuhai itu. Empat itu. Empat kombinasi Nubi itu. Itu cuma ngasih 1 nilainya. Nah ada. 1 tuh seribu. Kalau cuma 1 doang. Tapi kalau ditambah-tambah misalnya macam-macam. Kalian bisa gabungin. Misalnya Ricci, Tanyao, sama Pinfu digabung gitu. Jadinya 3. 3 tuh poinnya lebih gede gitu. Daripada 1. 3 tuh 3.900 kalau gak salah minimal. Nah ada kombinasi keren banget. Yang kalian ya kalau bisa dapet ya kalian bisa banggakan lah. Pamer lah. Keperjakaan kalian sudah hilang gitu. Namanya Yakuman. Yakuman. Yakuman itu kalau menang aja 1 dapet sekali Yakuman. Langsung 13. Atau 32.000. Lu bayangin aja coba. 1.000 sama 32.000. 32 kali lipat. 32 kali lipat. Saya juga seumur-umur baru sekarang. Isinya apa aja itu? Banyak. Eh gak banyak sih. Berapa ya? Ada 6 atau 7 tapi yang realistis didapetin mungkin ada 3. Saya ceritain aja kali ya. Satu. Ya ceritain aja. Big Tree Dragon atau Dyson Gen. Kalian punya semua naga. Jadi 3 naga angin. 3 naga hijau. Dan 3 naga merah. 4 naga juga boleh. Tapi harus minimal 3. Masing-masing. Berarti triple yang satunya lagi sama pairnya bebas. Bebas. Terserah mau deret juga boleh. Itu paling gampang. Kalau kalian mulai dari awal naganya udah banyak. Udah lah incer itu aja. Kalau kalian dapet ya 32.000. Kenapa enggak gitu kan? Setelah itu selain Tridregan ada yang namanya Suanko. Bahasa Jepangnya. Bahasa Inggrisnya saya gak tau apa. 4 closed triplet kalau enggak salah. Jadi tangan kalian triplet semua. Tapi enggak boleh dibuka. Iya enggak boleh dibuka. Jadi enggak boleh ada yang pawn. Ya. Tapi yang satunya lagi pair berarti ya. Pair ya. Jadi pair dan 4 triplet. Tapi itu enggak boleh dibuka. Enggak boleh dibuka. Kelihatannya gampang ya. Susah padahal. Kecil loh kemungkinan. Isla itu triplet kan 3 yang sama. Sedangkan tile cuma ada 4 gitu loh. Jadi dari 4 itu kalian harus dapet 3 sendiri dari tarikan tangan sendiri gitu loh. Susah kan? Susah-susah. Ya itu gak bisa nyolong juga kan? Ya gak bisa nyolong. Gak bisa nge-pawn. Ya itu yang paling realistis. Dua itulah. Satu lagi ada namanya Kokushimusou. Gila keren banget namanya. Kokushimusou. Bahasa Inggrisnya itu 13 Orpans. Jadi 13 yatim piatu ya Orpans loh. Karena kenapa yatim piatu? Karena untuk mendapatkan 13 Orpans itu kalian harus punya 13 tile yang berbeda-beda. Yaitu angka 1, angka 9, angin dan naga. Yang tadi itu ya? Yang masing-masing satu. All Terminal ya? All Terminal. Oh iya bener itu All Terminal ya bahasa. Oh All Terminal maksudnya itu. Iya, iya, iya. 1, 9, 1, 9, 1, 9. Utara, Barat, Timur, Selatan. Naga 3 biji. Iya 13. Iya bener 13. Terus satu lagi bebas terserah mau yang mana aja. Pokoknya satu lagi itu antara 1, 9 Terminal atau Naga. Pokoknya yang jadi pair gitu. Itu paling realistis lah. Saya dapet itu di 3 player udah 3 kali apa? Jadi main 3 orang. Kalau main 3an lebih gampang dapet tangan mahal. Iya lebih gak susah sih ya. Iya. Nah itu saya dapet 3 kali apa? Sumurubuk. Kalau Yakuman yang main berempat baru sekali dan cuma Big 3 Dragon doang dari Sun Gen. Sisanya. Bisa dapet. Ya tapi Big 3 Dragon itu bisa di, itu gak? Di pong? Bisa, bisa. Gak boleh. Bisa. Tapi ya kalau kalian mainnya sama orang yang udah ngerti sih. Kalau udah ngeliat 2 pon angin, eh 2 pon naga gitu misalnya. Gak akan dibuang itu naga satu lagi. Ya udah gak akan dikasih sih. Tapi kalau room rendah pasti bisa lah. Jadi saya yakin yang pernah dapet Yakuman Big 3 Dragon. Itu pasti mainnya di room-room rendah lah. Saya yakin. Kalau room-room atas sudah hapus tahil gitu. Nah ngomongin. Ini berarti lanjut ke strategi ya. Kalau strategi biasanya. Lo harus ngecek juga ya. Bisa ngintip-ngintip. Ada tips gak sih sebenarnya lo ngintip-ngintip. Oh ini orangnya kayaknya lagi bikin ini nih. Atau lagi bikin begitu. Itu kayaknya gak basic ya. Itu gak basic sih. Cuman kayaknya sebenarnya basicnya udah nyampe situ sih. Cuman ya kalau menurut gue kan dari langkah. Oke lo udah ngerti ini. Berarti next berikutnya kan lo harus ngerti dong. Kayaknya dia bikin begini. Atau oh kayaknya lo kalau udah keadaannya begini. Jangan buang tel begitu. Karena bahaya atau gimana. Ya sebenarnya itu teknik bukan super advanced. Mudah untuk memulainya. Tapi sulit untuk masternya gitu. Iya serius saya juga masih dalam perjalanan gitu. Jadi masih suka salah gitu. Cuman mungkin tips. Seninya Richie Mahyong disitu lah sih sebenarnya. Tips paling gampangnya mungkin. Ya jadi taktiknya Mahyong disitu. Meskipun gini. Kan kita ngambilnya dari deck gitu kan. Dari tile. Ngambil tile sekali-sekali dari deck. Itu kan RNG ya. Maksudnya random. Kayak kita gak bisa mengatur. Mengendalikan itu. Kalau ada orang yang hoki banget ya apa boleh buat. Nah tapi pengaruh skillnya tetap ada itu. Kayak tadi. Kalau kita tahu lawan kira-kira nunggunya apa ya. Minimal kita gak kena. Gak kerebut poinnya dari dia gitu. Itu kan bahaya ya. Kalau emang lo ternyata ngasih. Ngasih apa yang terakhir tuh. Kartu kemenangan buat lawan itu kan. Yang disedot poinnya lo doang kan. Iya bener. Jadi kalau menang. Jadi kan saya bilang kalau utangan udah jadi. Kita bisa menang. Kalau mau menang itu bisa dari tarikan sendiri. Ini kita belum jelasin nih. Padahal basic. Kalau bisa dari tarikan sendiri namanya Sumo. Atau dari buangan orang namanya Ron. Kalau menangnya Sumo. Ya tiga player yang lain saling berbagi poinnya gitu. Jadi misalnya menangnya 4 ribu. Berarti satu player 2 ribu. Terus dua player lain seribu gitu. Yang bayar mahal itu dealer ya. Dealer bayar mahal. Tapi kalau dia menang. Menangnya mahal juga. Jadi high risk high return. Nah kalau Ron. Yang bayar yang buang tile-nya doang. Jadi lebih rugi. Nah. Itu berbahaya kan? Iya bener itu berbahaya. Kalau kalian mainnya. Ya skill-nya udah lumayan. Ya kalian bisa lah menghindari atau. Meminimalisir Ron itu gitu. Tis salah itu. Anggap tis buat new player lah sebenernya. Buat menghindari. Biar gak kena itu apa ya? Gak kena Ron. Satu. Kalian lihat kalau dia buang dari awal. Angin sama naga dibuang semua. Satu sembilan dibuang semua. Pasti ngincernya tanyau. Ya kan? Yang basic ya? Yang paling basic. Yang all simple itu tadi. Jadi kalau kalian gak buang angka tengah. Sebenernya aman aja. Selama kalian gak buang 2 sampai 8. Terakhir-terakhir aman gitu. Terus dua. Oh saya lupa ngejelasin yang paling basic. Itu tips kedua deh. Tips pertamanya. Tips pertama aja itu. Kalian buang yang udah dibuang sama lawan. Karena kalau Ron itu orang gak bisa ngeron kalau dia pernah buang tile itu. Misalnya gini. Kita misalnya saya nunggu 2-3. Eh misalnya saya punya 2-3. Nunggu 1 dan 4. Berarti kan saya bisa ngeron 1 atau 4 kan. Oh ngeron. Anggap aja udah ready. Saya tinggal ngeron. Saya punya 2-3. Butuhnya 1 atau 4. Butuhnya 1 atau 4. Nah kalau saya pernah buang angka 1 atau 4. Atau ya bukan dan loh. Saya gak bisa ngeron sama sekali. Jadi kalau saya cuma buang 1 tapi gak pernah buang 4. Tetep gak bisa ngeron. Itu yang saya bilang. Jadi kalau kalian buang tile yang pernah dibuang lawan itu 100% aman. 100%. Jadi kalau kalian nanti takut ngeliat. Oh gila tuh orang udah ricci. Atau kayaknya udah jadi tangannya. Atau ngeliat wah udah naga 3 biji keluar semua. Ya kalian bisa menyerah dengan membuang yang pernah dibuang lawan. Paling simpelnya gitu lah ya. Nah itu yang pertama. Tadi tips pertama ya. Tips kedua yang tadi yang ala simpel. Kita terlalu jauh tadi tipsnya. Nah tips ketiga paling ngeliat. Kalau musuh gak pernah buang 1 bunga tertentu. Misalnya. Kalau di discardnya atau di buangannya dia itu isinya cuma karakter dan bambu. Dia gak pernah buang bulat. Berarti dia nunggu bulat gitu kan. Ya. Bukan gak berarti sih. Tapi kemungkinan besar dia nunggu bulat gitu. Ya tangannya pasti ada bulat dan disimpenin maksudnya kan. Iya benar-benar sekali. Nah itu tips yang paling gampangnya. Jadi kalian jangan sampai buang bulat. Kalau tiba-tiba yang orang itu udah jadi tangannya. BTW kalau jadi tangan jadi itu disebutannya tenpai ya bahasa Jepang. Tenpai. Iya tenpai. Udah balik tips buat menghindari tidak kena rona itu doang. Harus sambil dipraktekin sih ya. Iya harus sambil dipraktekin nih. Kalau cuma ngobrol ya. Kalian coba bayangkan saja lah ya. Kira-kira permainan Mahyong seperti apa. Seru kok. Seru banget kok. Kalau misalnya masih bingung cara main. Bisa nonton streamnya Denda juga. Oh iya dong. Dia sering streaming juga di Youtube. Iya meskipun nanti streamnya itu skip-skip tiap 2 detik. Karena internet jelek. Cuma suaranya kan masih masuk. Dengerin aja suara saya. Gue juga belajar. Belajar rada banyak juga sambil nonton streamnya Denda-Denda. Kadang kan suka dijelasin juga kan. Terima kasih banyak. Senang sekali. Kenapa kita ngambil begini. Kenapa kita bawa begitu. Sambil dijelasin juga kan. Sambil enak. Bagus-bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti sekian dulu ya. Ya ada istilahnya sih sementara dari. Ada istilahnya dari. Di antara para pemain Mahyong. Sekali kalian bermain Mahyong. Kalian tidak pernah keluar lagi. Jadi meskipun kalian sosokan. Ah saya kalah terus. Saya udahan deh gak mau main lagi. Nah paling nanti 3 bulan kemudian. Eh halo saya main Mahyong lagi gitu. Kayak jurang ya jurang. Masuk ke lubang kelinci itu. Ya. Tapi lebih baik masuk jurang Mahyong lah. Daripada masuk jurang gacha. Sepertinya. Oh iya bener juga. Ya kalau Mahyong. Kalau kalian mainnya online sih. Gak akan ada masalah sih. Kalau gacha kan online. Jangan main offline. Dan pakai uang aja sih sebenernya. Dead itu mah. Ya apalagi di Indonesia ya. Dead. Wah di kerebek polisi dah. Iya langsung dateng. Polisi. Ada apa ya. Kegiatan apa ini. Masuk net TV nanti. Gawat-gawat. Ya pokoknya. Purely main Mahyong. Ya anggap main board game lah ya. Sebenernya. Ya bener. Anggap aja main board game. Kalian have fun. Kalian juga bisa melatih otak. Mungkin sedikit berpikir gitu. Ya saya sih mendapatkan kepuasan tersendiri. Kalau ternyata tembakan saya bener gitu. Ya ya ya. Meskipun kalau kalian nonton stream saya ya. Mungkin kalian kira. Wah dia pintar nih. Mungkin jago. Ternyata sebenernya gak jago jago amat gitu. Kalah-kalah kaya. Kalah aja. Terus nyalah-nyalahin. Oh gak hoki. Ya gak apa-apa lah. Namanya main pasti ada menang ada kalah. Apalagi semeja berempat pasti ya. Kemungkinan menang ya 25% lah ya. Ya kemungkinan menang 25% karena playernya kan ada 4. Ya adilnya gitu lah. Dan bener kok kalian kalau ngeliat reng-reng tinggi juga menangnya itu ya 20% 25%. Gitu baik. Terima kasih banyak nih Dananda sudah ngobrol lagi bareng saya. Sudah 6 menit lagi. Cukup lama juga hari ini soalnya topiknya cukup berat. Iya lama sekali panjang banget ini. Bagus-bagus. Bagus-bagus-bagus. Baik terima kasih Dananda. Mungkin nanti kita berjumpa lagi di topik berikutnya. Oke. Saya juga berterima kasih juga Bapak Heri. Saya Dananda juga pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.